Seorang tersangka pencurian sepeda motor ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap di Padang, Sumatera Barat. Dari rumah tersangka, petugas mengamankan dua unit sepeda motor hasil curian dan barang bukti lainnya. Selasa sore, petugas mendatangi rumah kontrakan yang disewa Ardiansyah, tersangka pencurian motor di Padang. Tidak mau orang yang selama ini dicari kabur, polisi langsung menggerpek tempat yang dijadikan untuk bersembunyi. Ardiansyah sempat mencoba kabur karena mengetahui kedatangan petugas. Tidak mau tangkapannya hilang, tersangka akhirnya dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kakinya. Dari pengledahan di rumah kontrakan tersangka, petugas mengamankan dua unit sepeda motor curian dan sejumlah barang bukti lain yang digunakan Ardiansyah dalam beraksi. Bukan informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadi curan mor di lokasi di daerah Padang Utara. Jadi sebuah dari itu kami masukkan penyelidikan. Modus dari tersangka ini adalah motor yang parkir di depan rumah ataupun di pinggir jalan. Tersangka berdasarkan hasil pengakuan sudah pernah melakukan di TKP di Padang ini lebih dari 12 TKP. Jadi yang sudah kita amankan ada dua unit motor. Tersangka sudah menjadi buronan petugas selama satu tahun lebih dan mencuri motor di 12 lokasi berbeda. Tersangka sendiri langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Padang untuk mendapatkan perawatan. Ryo Maiputra melaporkan untuk NET.